Ya banyak yang doain Ifa katanya, happy wedding Ifa, semoga sama wak, sama wak, sakinah mawada wa rahma. Nah Ifa itu belum tau mak arti jelasnya sakinah mawada wa rahma itu apa gitu. Sakinah ketenang tentraman, mawada cinta plus, kelapangan dada, kesucian hati, rahmah ada kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Makanya dalam surat Al-Baqarah 187, kalau berfirman, Hunda li basullah kumu wa antum li basullah hunda. Istri pakaian suami, suami pakaian istri, saring menutupi. Pakaian ini fungsinya banyak, satu, yang membedakan jabatan orang dari pakaian. Yang membedakan kekayaan dari pakaian. Yang membedakan setara sosial ekonomi dari pakaian. Kemudian yang membedakan orang kaya, orang miskin dari pakaian. Pangkat jabatan dari pakaian. Dan yang keempat, fungsi pakaian menutupi kekurangan pemakaiannya. Suami manusia biasa punya kelebihan kekurangan. Istri manusia biasa punya kelebihan kekurangan. Kelebihan Dian nutupi kekurangan istri. Kelebihan Ipeh menutupi kekurangan suami Ipeh Dian. Klop, jangan kalian sering buka air. Misalnya suami pekurangan, Ipah ngomong kemana-mana, jangan. Ipah punya kekurangan, Dian ngomong kemana-mana. Ibarat menepuk air di dulang. Perak muncratnya ke muka kita. Makanya wajib saling menjaga, saling mencintai. Saling tolong menolong. Saling bermusawarah tiap ada masalah. Saling memaafkan kalau ada kesalahan. Begitu. Siap, ma. Mah, kata mama tadi yang sakitnya itu menenangkan hati. Itu bagaimana caranya makan? Saya juga orangnya suka emosi gitu, ma. Bagaimana caranya agar kita selalu bisa tenang dan menenangkan rumah tangga gitu. Ipah liat ar-ro'lu 28. Waladina amanu wa tatma'inu kulubuhum bidikrillah. Ala bidikrillah tatma'inu kulubuhum. Orang yang beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tenang. Dengan zikir ingat kepada Allah. Ketahui oleh kalian semua. Zikir kepada Allah menenangkan hati kalian. Zikir. Alhamdulillah kemarin belum nikah. Ih, sekarang Ipah udah nikah. Alhamdulillah kemarin Ipah masih nganggur. Sekarang sudah jadi istri. Alhamdulillah kemarin Ipah bingung kemana-mana ngantar. Sekarang ada dia. Nah, bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Cuman hati-hati setan mengintai di mana-mana. Orang yang belum menikah selalu napsu. Pengen buru-buru nikah. Bahagia sama dia. Bahagia dia sama dia. Bahkan tidak sedikit yang sebelum menikah berhubungan badan. Kegoda setan. Apa kalau menikah setan munur? Tidak. Setan bekerja dengan kerasnya. Mereka berusaha menghancurkan orang yang berumah tangga. Dan mereka lah yang dapat hadiah yang paling besar dari rajanya Iblis. Apabila mampu memisahkan satu buah pernikahan. Betul. Bukan hanya pernikahan. Pernikahan perubungan. Orang yang bercinta. Orang yang sering menyanyi kita, persahabatan kita. Ada orang-orang persahabat. Itu adalah Iblis yang paling hebat. Hati-hati. Makanya kita punya telinga dua. Sebelah kedengaran, ini belum kedengaran, jangan komentar. Sebelah kelihatan, ini belum kelihatan, jangan komentar. Masya Allah. Ya ayuhalladina amanu inja'akum pasikum binambain fatabayanu. Alhujrat etnam. Hei orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang pasik, jangan langsung percaya. Tabayun dulu, check and reject bener apasal ini orang ngomong. Jangan sampai kalian menyesal. Karena terlalu terburu-buru ambil keputusan. Oke Ipe? Oke Ipe. Terima kasih. Nah buat jamaah nih, bagaimana tadi penjelasan dari mama? Oke? Oke. Nah untuk lebih oke-nya lagi, mama berikan kesempatan jamaah buat bertanya sama mama perihal adab pengantin baru. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali tetap di rumah. Mama Dede.